Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black Di edisi kali ini gue akan membantu kalian Nge-guide kalian tentang membeli parfum original atau parfum asli Gue sering banget dapet pertanyaan dari temen-temen gue Dari temen-temen komunitas gue Atau dari temen-temen sosial media gue Pertanyaannya itu seperti Kak, bro, om, ko, lu bisa beli parfum dimana? Terus, Kak, bro, ko, om Lu biasanya kalo beli di toko ini parfumnya origa Kalo beli di toko itu parfumnya origa So, banyak banget pertanyaan yang seperti itu Gue akan coba nge-guide kalian tentang membeli parfum original Kalo ngomong soal parfum original Yang pasti lo orang mesti beli di Konter-konter, di department store, di mall, di duty free I mean itu common sense-nya ya Cuman gue sejujur-jujurnya jarang banget beli parfum di tempat seperti itu Karena pertama, harganya mahal, harga retail Kedua, gue bukan tipe orang yang terlalu loyal buat bayar Sebegitu banyak duit di konter Kecuali parfum itu memang gak masuk ke Indonesia Jadi, gue pas lagi ke luar negeri, gue beli di duty free Other than that, gue gak mungkin beli parfum di counter-counter seperti itu Tapi, gue sering banget yang namanya kalo jalan-jalan Gue bakal pergi ke counter buat semprot-semprot, cium-cium Itu namanya sampling Dan, to be honest, setelah gue sampling kayak gitu Gue bakal beli parfum itu di tempat lain So, tips membeli parfum original yang pertama adalah Beli parfum di toko tradisional Parfum toko tradisional itu Toko parfum tradisional itu tuh Ada banyak ya di Bukan mall-mall sih Tepatnya dia lebih kayak ke ITC Mangga 2, ITC Kuningan Sebenernya ada juga yang ada di Kayak di Konok Indah Mall, di Cikini Dan banyak tempat lainnya Sebenernya toko-toko seperti itu Parfumnya bukannya gak ori ya Tapi, be a smart buyer Kalo yang namanya harganya terlalu Beda, jomplang jauh banget Itu tuh pasti gak mungkin punya Tapi ada beberapa toko parfum Tradisional yang recommended Contohnya seperti Avona, Moncherry, B18 Itu denong Kayak gitu-gitu udah terkenal banget di komunitas So, tips pertama Beli dari toko parfum tradisional terpercaya Udah gitu Kalo lu pergi beli parfum di toko parfum tradisional There is a lot of good chance Lu bakal nemuin yang namanya parfum-parfum yang udah discontinued Parfum vintage Dan beberapa parfum yang Belum rilis di counter-counter Tapi mereka udah dapet Karena distribusinya mereka berbeda dengan retail chain Tips nomor dua adalah Jangan pernah percaya yang namanya parfum-parfum Parfum Ori Reject Parfum Ori Singapur Parfum Ori Unbox Itu semua bullshit Parfum-parfum itu bukan parfum asli guys So, please be smart Karena yang namanya parfum Apa namanya Parfum Ori Reject Ori Singapur Ori Unbox Itu tuh Gak bakal ada punya harganya tuh Misalnya istilahnya Misalnya contoh Chanel Allure Harga di Biasanya kita beli 1,8 dan mendadak harganya 250 ribu So, do you think it's real? It's impossible, right? Let me teach you something about this Ada yang namanya parfum KW Yang istilahnya dari secara box dan secara botolnya mereka tiru Tapi gak mungkin bisa sampai 100% mirip dengan aslinya Itu parfum-parfum seperti itu biasanya dikasih cellophane Terus dikasih yang namanya hologram sticker Itu tuh Yang namanya Dinamain Ori Singapur So Kalau lo orang bener-bener Misalnya mau beli parfum Ori Lo mendingan cek dulu di Google Itu image-nya seperti apa Dan lo bandingin Contohnya misalnya Blue De Chanel Lo kalau beli Blue De Chanel di Counter Chanel Memang dia ada Rep plastiknya ya Tapi yang namanya di boxnya gak ada Stiker hologram Tapi kalau di Ori Eh namanya Pokoknya Ori Singapur gitu-gitu Mereka ada stiker hologram So Basically itu bener-bener fake Tapi ada juga yang namanya Ori Reject Mereka menggunakan Botol parfum asli dan Kotak aslinya itu Cuman diinject atau disuntik dengan isi parfum refill So those You need to be really careful Karena itu Lo bakal susah banget ngebedainnya Ada juga Contohnya yang dateng dengan unbox Cuman sama botolnya Tapi itu juga diinject sama parfum palsu Kalau kalian bener-bener perhatiin Misalnya kalian udah habis botol parfum kalian Biasanya kan kalian Either dibuang ke tong sampah Atau lo orang jual ke tukang loak Bisa dapet 5 ribu atau 10 ribu Atau berapa per botolnya Botol-botol itu Dibeli sama tukang loak Dan dikumpulin jadi satu Di pool seperti itu Dan mereka akan jual ke produsen-produsen parfum palsu Yang gue bilang tadi Mereka bakal isi dengan parfum-parfum palsu Bibit parfum dan alkohol yang Lo orang gak tau source-nya dari mana Dan parfum-parfum seperti itu Selain harganya lebih murah Itu menurut gue tuh bahaya banget Untuk dipakai So Gue akan ngebahas tentang bahaya parfum-parfum Seperti itu di video lainnya Gue lanjut lagi Ke yang namanya online shopping Online shopping untuk parfum itu Sebenernya Menurut gue Udah lumayan common sekarang Ada banyak website juga Yang menyediain parfum Seperti di Tokopedia Di Bukalapak Belanja.com Atau sampai Penjual parfumnya sendiri Punya website Contohnya Bapul Parfum Atau Rumah Parfum Toko-toko online seperti itu Mostly asli Kecuali Di e-commerce Seperti yang gue bilang Tokopedia Bukalapak Belanja.com Karena mereka itu Gak disortir sama E-commerce-nya sendiri Tapi based on Pokoknya lo punya account Lo bisa jual Kalau yang namanya online shopping Lo mesti Bener-bener Lihat ke Deskripsi produk Yang mereka jual Kalau mereka bilang Jual Ori Singapore Ori reject Atau unbox Itu lo udah mesti tau Those are to avoid Tapi Lo orang juga mesti tau Ada yang namanya Tester Tester itu Bukan palsu Memang ada beberapa Tester-tester itu Yang dijual Oleh Toko parfum Tradisional Maupun online Tapi itu bukan Palsu Tester itu Memang disediakan Oleh produsen-produsen Parfum Yang sebenernya Untuk Dipakai Sebagai tester Atau sample Ketika lo orang Dicobain Di counter-counter Tetapi Dengan chain of distribution Yang sedikit kacau Pasti Those things Pasti keluar Dan Akhirnya Buat jualan Ada beberapa Toko parfum Eh Toko Online Shopping Yang gue Recommend Satu Zervinco Parfum Asli Kedua Iora Ketiga ETC Terus Ada juga Zona wangi Bakul parfum Rumah parfum Itu menurut gue Recommended Karena gue udah Beberapa kali Transaksi sama mereka And please remember Gue gak disupport Atau didukung sama mereka Untuk ngomong ini Ini bener-bener Based on my experience Toko-toko itu Gue udah ngelakuin Beberapa kali transaksi Semuanya run smoothly Dan Gue pake parfumnya Semuanya Everything was Really good So To sum it up Ada dua hal Yang lo orang Mesti bener-bener aware Pertama Wangi itu Gak bohong So Kalo kalian udah Pergi sampling Di counter-counter Dan lo orang Beli online Kalian Harusnya Masih inget Wanginya itu Sama atau beda Poin kedua Adalah Harga Jangan Jangan Pernah Beli parfum Yang harganya Jomplang Jauh Yang Too good To be true Kalo misalnya Di counter-counter Yang harganya 1,2 1,3 Tapi di online 800 Atau 900 That make sense Kalian bisa follow Instagram Gua Di Leroy Underscore Black Atau Enggak Kalian juga bisa join Facebook group Gua Yang namanya Indonesian Fragrance Community So See you guys In the next video Bye Bye